PT Indosat menegaskan belum akan melakukan konsolidasi dengan perusahaan telekomunikasi lainnya dalam waktu dekat ini. Sebaliknya, Indosat akan fokus untuk memperbaiki kinerja mereka sebelum menempuh opsi konsolidasi pada kemudian hari. Manajemen Indosat mengaku ingin memiliki nilai valuasi dan kinerja yang lebih baik jika semisalnya ke depan ingin mencaplok perusahaan telekomunikasi lainnya. Namun di sisi lain, Indosat juga tengah menanti kepastian dari pemerintah terkait aturan konsolidasi. antar pelaku usaha telekomunikasi di Indonesia. Namun walaupun berupaya meningkatkan kinerja, pihak Indosat juga memastikan masih tetap gencar berekspansi. Bahkan untuk 3 tahun ke depan, emiten telekomunikasi ini akan menggelontorkan belanja modal atau capital expenditure, capex, sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 30 triliun rupiah. Saya mesti bagus dulu dong. Ya tentu nomor 1 peraturannya. Habis itu saya mesti bagus dulu. Kalau kan nanti saya yang dicaplok. Benar udah ada talk sama tri, Pak? Enggak, siapa.